Kemarin kan saya latar belakang advokat, kemudian banyak dorongan dari tetangga. Dibilang kenapa bukan orang dari sini yang masuk. Akhirnya saya pertimbangkan dan saya bismillah untuk itu. Dulu waktu saya masih muda, yang dipertanyakan itu apa nama tim motor-motormu. Tapi sekarang saya lihat anak muda, dia pertanyaannya apa? Bukan itu tim motor-motor atau mobil-mobil, apa nama partai-mu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa. Dalam acara podcast Buka Tutup Sulsel Satu bersama saya Noli Velayati. Hari ini podcast Buka Tutup berkesempatan untuk ngobrol bersama Ketua Komisi A bidang Pemerintahan Kota Makassar, Bapak Rahmat Takwa Kurais atau Bapak RT Ki. Namun sebelum kita ngobrol bersama narasumber kita hari ini, kita akan taksikan dulu video yang satu ini untuk lebih mengenal sosok dari Bapak RT Ki. Terima kasih telah menonton! Ketua Komisi A bidang Pemerintahan Kota Makassar, atau lebih dikenal dengan Bapak RT Ki. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juga kita sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol bersama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah, membahas terkait tema kita hari ini. Pengawasan Dewan dalam upaya menciptakan kenyamanan berusaha di Kota Makassar, yang langsung kita bawahi bidangnya ini, Pak Dik. Nah, sebelum kita masuk ke inti obrolan kita hari ini, mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan ke Pak Dewan ini, Pak. Di usia yang dibilang masih muda sekali kayak ini, Pak Dewan, kelahiran tahun 90, sahabat podcast, luar biasa. Di usia kepala tiga ya, Pak Dewan ya, sudah menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi A Kota Makassar, luar biasa. Apa sih, Pak, yang menjadi alasan tak terjun ke dunia politik di usia yang muda? Nah, kan saya tinggal di utara Kota Makassar. Kemarin kan saya latar belakang advokat, kemudian banyak dorongan dari tetangga. Dibilang kenapa bukan orang dari sini yang masuk. Akhirnya saya pertimbangkan dan saya bismillah untuk itu. Saya juga cek juga buku rekening, kok ada juga. Saya menjanjikan, jadi saya siap untuk itu. Karena kenapa kita harus berpolitik di masa muda supaya ketika kita jadi, kita juga bisa mengatur ke depan kita mau seperti apa. Nah, tidak mengasapingkan juga terkait masalah usia. Tapi kalau misalkan saya duduk di posisi sekarang dalam umur 56 tahun, akhirnya apa satu periode mami, low bed, Pak. Kan begitu. Kita kan ini masuk di dalam, mau memperbaiki daerah rata. Nah, kalau kita masih muda, di masa keemasan ini, kita harus manfaatkan dengan baik. Bayangkan ini kalau di masa keemasan kita, kita kehilangan jati diri, emasnya saja orang tua, kalau satu gram hilang, tidak pusing. Apalagi kalau kita kehilangan masa keemasan, tidak pusing, jadi berarti itu ada apa-apa pada orang itu. Nah, untuk dukungan keluarga sendiri terhadap ITR-nya, berjuang di jalur politik seperti apa? Awalnya kan dia bilang, kami kan di utara masih tabu masalah politik seperti itu. Dia bilang, apa kau bikin di dalam? Nah, kemudian kan kalau pertanyaan itu yang ada saya jawab, kita juga kenapa mau lahir, padahal kita tidak tahu dunia ini seperti apa. Kan beda-beda tipis hal seperti itu. Dulu waktu saya masih muda, yang dipertanyakan itu, apa nama tim motor-motormu? Tapi sekarang saya lihat anak muda, dia pertanyaannya apa? Bukan itu tim motor-motor atau mobil-mobil. Apa nama partaimu? Artinya apa? Anak muda sekarang ini mulai berpikir untuk merubah daerahnya dan merubah mungkin negaranya. Karena 99 persen keputusan di negara ini adalah keputusan politik. Jadi kita harus berpolitik kalau mau mengubah, tergantung kita di dalam, mau jadi apa. Kan seperti itu. Berbicara soal apa partaimu? Nah, kenapa Pak Dewan sendiri memilih partai P3 sebagai kendaraan maju pada pemilihan legislatif 2019 yang lalu, Pak Dewan? Ya, kami kan di utara itu daerah religi. Kemudian memang di sana basis P3. Kami juga salah satu warganah DIN, warga NU, sehingga kita lebih memilih di Partai Persantan Pembangunan. Tidak ada alasan lain? Karena saya suka Kak, Pak. Baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Pak Dewan, bagaimana suka dukanya Pak memperjuangkan rakyat di jalur legislatif? Sampai hari ini, apa tantangan Pak menjadi seorang wakil rakyat? Ya, tantangannya kan contoh beberapa daerah itu banyak bangunan. Kemudian dia bangun di atas slogan atau got. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kami. Kalau kita tertipkan, pasti dia bilang, sekalinya jadi anggota Dewan, nah, bongkar mami bangunan, Kak. Tapi kalau tidak ditertipkan, ini yang mengakibatkan banjir. Nah, sehingga memang perlu. Walaupun kita gali sedalam apapun ini, saluran renase, kemudian pembuangannya kan di daerah utara, kan, lauk di sana. Di situ, buntu terpental kembali ke kota itu air. Nah, ini yang menjadi suka duka, salah satunya. Bagaimana secara tak mengantisipasi suka duka tak itu, Pak Dewan? Ya, berkoordinasi dengan pihak pemerintah, bagaimana mengedukasi masyarakat. Sebelum dia bangun rumahnya, tegur memang, kalau memang salah, jangan kemudian terbangun, pidatas itu, kami kan juga mengerti, kalau dibangun itu menggunakan material yang banyak. Sehingga kalau kita bongkar, kembali lagi, ada aspek kemanusiaan. Karena kita ini di kota Makassar adalah kota yang menganut adat Bugis, Bugis Makassar dan tradisi. Tapi seandainya ini bangunannya sudah berdiri, Pak Dewan, tapi melanggar sama aturan yang ada, seperti apa itu kita tindakin? Nah, ini kita minta pendekatan untuk membongkar secara sukarela dan kepentingan masyarakat banyak. Pernahkah terjadi hal seperti itu di kota Makassar? Nah, ini sementara dilakukan beberapa lurah sementara mengedukasi masyarakat untuk menertibkan bangunannya. Bagaimana kalau ada warga yang tidak mau bangunannya dibongkar? Merasa kalau, ih, saya kan sudah membangun ini. Sia-sia dong bangunan saya? Kita mau kerasi juga, pemerintah kota mau kerasi, pasti sudah telpon ke Dewannya. Eh, Pak Danuka ini, pemerintah kota begitu. Bagaimana kita sebagai anggota Dewannya ini, Pak, menyikapinya? Saya bilang sabar-sabar, kik, dulu. Karena kan begitu. Itu namanya ilmu leceng. Tapi kita tetap, karena kita, masyarakat ini tidak bisa kita kecewakan. Kita kasih edukasi, pemahaman dengan pelan-pelan. Tapi jangan langsung kita matikan bola, melanggar, lu memang tidak bisa. Mereka harus didekati dengan baik-baik. Jadi tetap diselesaikan secara kekeluargaan, ya, Pak Dewan, ya. Oke, baik kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Dewan. Sejak dipercaya, kik menjadi ketua Komisi A, DPRD Kota Makassar, luar biasa sekali, jabatan ta saat ini, apa yang menjadi tantangan tak berada di Komisi A, Pak Dewan? Saya rasa saya menikmati apa yang menjadi rejeki dari Tuhan, memanfaatkan dengan baik. Terbukti sudah beberapa bangunan yang kita tertibkan, termasuk di Pulevar, dan kemarin ada Hanggertalas Salapan. Kemudian di dalam situ, ada aspek kemanusiaan yang harus dipertimbangkan oleh kami dan pemerintah kota, sehingga kemarin kami mengeluarkan rekomendasi untuk mengembalikan ke pemerintah kota dilakukan pembinaan. Baik, menyinggung soal Hanggertalas Salapan baru-baru ini juga Komisi A melalui Rapat Dengar Pendapat diputuskan untuk menutup Hanggertalas Salapan dan Mini Soccer ya, Pak Dewan. Nah, bisa dijelaskan persoalannya itu seperti apa, Pak? Apa temuannya sehingga akhirnya memutuskan untuk ditutup? Jadi kan awalnya ini ada surat masuk pada saat bulan Ramadan mengadukan mereka bahwa mereka ini tidak mempunyai izin tapi beberapa agenda-agenda kedewanan sehingga kami kebetulan juga ada hal yang tidak diinginkan terjadi di Hanggertalas Salapan. Sehingga kami melakukan Rapat Dengar Pendapat dan pada saat itu kan minggu kemarin masyarakat masih mengecam aksi itu. Sehingga kami sebagai wakil rakyat meminta secara sukarela kepada pihak Hanggert untuk menutup sementara 7x24 jam. Dan mereka baru sedia bersama Mini Soccer. 7x24 jam ini itu terhitung sejak kapan dan sampai kapan, Pak Dewan? Rabu kemarin, Rabu minggu lalu sampai Rabu tanggal 6 ini. Tanggal 6 ini? Saat ini kan sudah tanggal 7 Juni 2022 ya, Pak Dewan ya? Tapi terlaku sampai kubu 24.00. Berarti bisa dipastikan hari ini sudah terbuka kembali? Ya, kalau misalkan pemerintah kota memberikan kebijakan itu silakan saja karena kan terkait masalah perizinan. Tapi kemudian kami kemarin melihat keseriusan mereka untuk mengurus izin dilihat dari PTSP dan pemerintah kota. Jadi laporan yang kemarin kalau misalnya pihak dari Hanggert, Balas, Salapang tidak mempunyai izin ditinjau langsung hasilnya mereka? Mereka belum mempunyai izin mendirikan bangunan. Tetapi izin OSS dan KBLI sudah dilengkapi per tadi malam mereka menembuskan juga ke saya selaku pengawasan dan ke pemerintah kota. Bagaimana Pak Dewan menanggapi, Pak, dengan keluhan-keluhan warga di sekitar daerah Talas, Salapang, Pak, yang mengeluhkan kemacetan yang disebabkan karena Hanggert, Talas, Salapang itu sendiri seperti apa, Pak? Nah ini kan banyak komentar saya kan rajin buka di sosial media melihat komentarnya mereka seperti apa. Tapi ada solusi, kan ada parkiran depan itu, ada sekolah. Silahkan saja pihak Hanggert berkomunikasi dengan sekolah tersebut dan menawarkan kepada OSSnya untuk dikelola supaya mereka juga OSSnya mendapat pengalaman secara langsung dan mendapat pendapatan untuk bersekolah. Membuka lapangan kerja. Ini kan hubungan bertetangga yang begini. Kita harus sama-sama baiknya dengan tetangga. Kembali lagi komunikasi, kekeluargaan diperlukan sekali, Pak Dik, di sini. Oke, Pak Dewan, dari sejumlah pemberitaan di Makassar ini masih ada juga ditemukan pemilik usaha yang bandel katanya Pak Dewan. Bahkan Komisi A menemukan langsung itu. Apa yang dilakukan Pak Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif tak, Pak? Nah ini kan kita berikan edukasi bahwa dokter ke perusahaan tak supaya PAD di kota Makassar ini meningkat juga. Apalagi kita dalam proses pemulihan ekonomi. Tapi mereka juga menjawab, baru pini kok dong. Naik-naik. Apa? Omsetnya. Kemarin kita juga terdampak pandemi. Itu menjadi kendala kita sehingga kami lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah kota bagaimana nasib warga di kota Makassar berkait hal tersebut. Nah, pemerintah kota tentunya harus melihat dari aspek kemanusiaan. Karena kalau kita membahas dari aspek teknis, pasti kita tutup semua. Kita tutup. Tapi kan kemudian mereka ini mau makan apa. Apalagi kami kemarin setelah hanggar ditutup, satu hari kami turun. Karena pemilik tanan ini bagian juga dari aspirasi masyarakat. Sehingga kami sebagai wakilnya punya kewajiban untuk turun langsung mendengarkan. Bolehkah sampai menangis. Kita juga ambil uang kredit untuk buka usaha di sini. Kemudian tiba-tiba baru tiga bulan naik pengunjungnya tiba-tiba kita disuruh tutup. Secara paksa Pak ya? Secara sukarela? Secara sukarela. Nah, untuk Pak Dewan sendiri apa saja Pak yang dilakukan selaku Ketua Komisi A dalam rangka menciptakan kenyamanan berusaha di Kota Makassar? Karena jangan sampai terjadi lagi Pak. Baru berusaha sebentar, tiba-tiba ramai, ada sedikit masalah, ditutuplah lagi tempat usahanya. Seperti apa Pak? Biar masyarakat lebih nyaman berusaha di Kota Makassar? Kami lebih kepada di Dinas PTSP untuk mendorong mereka melakukan sosialisasi terkait seperti apa sih ini pengurusan izin di Kota Makassar? Supaya ini kan banyak yang mengatakan ketidaktahuan dalam mengurus OSS dan KBLI sehingga ini mempunyai tanggung jawab dari PTSP untuk mensosialisasikan dan kami tentunya sebagai lembaga pengawasan mengawasi hal tersebut dan mengingatkan kepada camat dan lurah sebagai penguasa wilayah di masing-masing kecamatan untuk ketika ada masyarakat yang ingin berusaha tolong diarahkan dengan baik jangan lagi ada dipersulit masalah sulit tanda tangan dan lain-lain ini kan masyarakat butuh pelayanan yang prima sehingga ketika pelayanan itu ada mereka juga pasti enak kasih keluar uangnya untuk membayar biaya itu nah kalau lambat juga masalah pengurusan kita juga jengkel biasa kami pun kalau misalkan mengurus eh apa ini yang kita langgar kan seperti itu kenapa dipersulit nah ini harus peran dari pemerintah untuk bagaimana mengayomi warganya tapi salah satu alasan ini Pak masyarakat itu malas mengurus entah itu administrasi entah itu perizinannya karena katanya kalau tidak ada calot tak semuanya lama mengurusnya itu seperti apa kita menikapinya Pak Dewan nah ini saya sering berkoordinasi dengan Pak Walid akhir-akhir ini terkait permasalahan itu Pak Walid menjanjikan tidak ada lagi hal seperti itu karena ini bagian dari pelayanan ke publik tanggung jawab kita ke masyarakat jangan lagi ada hal-hal seperti itu kita ini memegang jabatan pasti disumpah semua dan sumpah ini akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan jadi tetap seperti itu Pak Dewan kita tetap pasti akan melihat seperti apa komitmen yang dilakukan Pak Walid kepada kami di DPRD untuk mengatasi hal-hal yang diduga ada calo yang bermain dan lain-lain nah kita kembali lagi ke hanggar talak salam Pak Dewan hanggar talak salapan kemarin itu kan sampai akhirnya ditutup secara sukarela karena permintaan dari pemerintah kota Makassar itu kan karena viral di media sosial Pak Dewan karena adanya satu dan lain hal kejadian sehingga membuat viral dan akhirnya banyak laporan ke Pak Dewan nah Pak Dewan selain hanggar sendiri adakah tempat usaha juga yang bandel yang mungkin belum kita ketahui ini masyarakat karena kan kita tahu Pak kalau tempat-tempat yang seperti itu jarang sekali dikunjungi atau mungkin bahkan ditutupi supaya tidak mudah terkorek sama izin-izin atau yang lain-lainnya Pak seperti apa Pak adakah tempat usaha yang bandel juga Pak selain hanggar talak salapang kalau tempatnya kami belum bisa menyebut tapi dalam waktu dekat satu bulan ke depan kami akan turun langsung karena banyak yang memakai pasum dan pasus dari pemerintah tapi kemudian biaya sewanya itu tidak sesuai nah sehingga komisi A kemarin inisiasi ranperdanya mengusulkan untuk membentuk ranperda kerjasama daerah karena kami tidak lagi ingin ada oknum yang mempermainkan masalah nilai kontrak antara pemerintah ini banyak kami identifikasi kami investigasi ternyata masih banyak daerah atau apa titik-titik tempat usaha yang tidak sesuai dengan peruntungannya baik untuk DPR sendiri Pak apa sih Pak pertimbangan ataupun indikator yang memutuskan untuk membuka ataupun menutup tempat usaha dari masyarakat yang ada di Kota Makassar Pak itikat baik ini kan mereka kan kami masuk mereka sudah berusaha disitu kami cuma memenertibkan untuk mengarahkan nah kalau kita tahu ada hal yang salah disitu tidak serta-merta kita langsung tutup secara permanen kita dengar juga apa yang menjadi kendala mereka hingga kalau misalkan bisa diberikan kebijakan ayo kita berikan kebijakan tapi kalau mereka juga merasa jago ayo kita jalankan perda begitu kan kami kan cuma mau menolong orang yang mau ditolong tapi kalau orang yang merasa jago tidak mau ditolong jangan juga nah bagaimana itu Pak Dewan kalau ada yang merasa jago mungkin karena dia beranggapan kalau saya ini ada di backing-an di belakangku seperti apa itu Pak Dewan kita menyikapinya sebenarnya jangan seperti itu disini kan tidak ada yang bilang mau siapa yang menang siapa yang kalah tidak kita mau cari solusi solusi supaya mereka juga bisa tetap berusaha pemerintah kota Jawa menjalankan fungsi dan kami juga menjalankan fungsi sebagai pengawasan seperti itu jadi tidak ada di kota Makassar karena saya ada backing-anku jadi biar bagaimana tempat usahaku saya tetap di aman tidak akan jadi tegur dengan pemerintahan kota Makassar kalau ada mau seperti itu dipastikan tidak ada yang seperti itu di kota Makassar jadi tidak mengenal mau siapa mau ada siapa kayak di belakangnya mau ada backing-nya siapa tetap dilakukan tapi kalau lurus-lurus saja tidak ada yang masalah kenapa harus ditutup kita manusia ada hilapnya mereka tapi kemudian kalau mereka jawab patut-patutai ya kita jalankan mi perda baik padawan kedua dari terakhir Pak bagaimana harapan tak Pak agar para pengusaha di Makassar bisa nyaman berusaha dan tidak melakukan lagi pelanggaran yang bisa merugikan banyak pihak butuh kesadaran mereka jangan kemudian membangun di wilayah itu limbahnya jadi akasik ternyata juga tidak ada piizin UKL-UPL-nya terkait limbahnya nah butuh juga kontribusi kepada masyarakat ambil tom itu anaknya disitu kerja selain mereka lengkapi izinnya ambil juga misalkan dia usahanya di utara ambil juga orang-orang di utara kerja jangan ambil lagi orang dari selatan apa ini mengakibatkan kemacetan karena orang utara kerja di selatan orang selatan kerja di utara harusnya yang selatan kerja saja di selatan iya sesuatu saya kan ini kemampuannya tes dulu jangan juga tapi saya juga titip kepada teman-teman atau adik-adik yang nanti diberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk bekerja tidak ada di kota Makassar tapi saya mengingatkan ini permasalahan mental biasanya itu ada sebagian orang kalau misalkan ada sapu atau pulpen nah bawah dia pulang padahal ini kan dilihat di CCTV ini biasa permasalahannya dia pakai sembara ada piring nganggur di kantornya dia mau pulang jadi harapan tak ke depannya seperti apa Pak Dewan kita harus perbaiki attitude karena kalau kita berbicara di Jepang di Jepang itu dia tidak lihat skillnya dia lihat dulu sopan santon dan etikanya dulu baru kemudian skill disini kita masih saya lihat skillnya dulu baru attitudenya ini yang harus kita ubah attitude dulu baru skill kalau orang sudah punya sopan santun sudah pasti dia punya skill karena dia mampu menjaga hawa nafsunya betul sekali Pak Dewan Pak Dewan menurut Pak ini Pak apa saja yang perlu menjadi perhatian pemerintahan Pak Dhani Pumanto dan Ibu Fatmawati dalam mengajak pengusaha untuk tidak lagi melakukan pelanggaran memberikan edukasi secara intens ataupun di kantor camat dan kantor ulang itu kan tempat itu bisa digunakan sebagai sarana untuk masyarakat bagaimana mengetahui seperti apa sih ini peraturan-peraturan daerah di kota Makassar apa sih aturan-aturan yang kita langgar dan apa yang tidak kita jalankan dari sini biasanya kan masyarakat ini tidak tahu sehingga mereka bukan keinginan untuk melanggar tapi ketidaktauan sehingga butuh sosialisasi lebih lanjut apalagi program lorong wisata ini akan berjalan disitu menjauh kesempatan untuk menyampaikan kepada masyarakat-masyarakat seperti ini ketika kita mau berusaha jadi kedepannya memang diperlukan sosialisasi karena masyarakat lebih banyak ketidaktahuannya jadi bukan karena mau melanggar Pak ya karena ketidaktahuan ASN-ASN di kota Makassar jangan lagi pasif harus aktif jangan semata-mata hanya di belakang meja artur lihat di masyarakat tidak biaya mahal itu ngopi masyarakat ini punya uang juga untuk bayar kopi jadi bayar kan di kopi sama rokoknya dia sendiri yang bayar pasti inilah fungsinya juga anggota Dewan ini lah fungsinya kita duduk disini sebagai wakil rakyat mendengarkan aspirasi-aspirasi yang ada di rakyat Pak ya baik Pak Dewan ketanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan hari ini seperti apa Pak pemilu 2024 2024 nanti bagaimana langkah politik Pak Dewan betulnya meminta dukungan kepada masyarakat untuk bagaimana saya perjuangkan aspirasinya lagi dan tentunya saya titip juga bagaimana kita sama-sama kembali ke jalan pulang menuju Kaabah 2024 tetapkah melanjutkan perjuangan di kota atau akan maju ke provinsi seperti apa Pak Dewan saya akan naik di mencoba naik di DPD Provinsi luar biasa kita doakan semua sahabat posket semoga perjuangannya Bapak Dewan kembali lagi di peruntungan pemilu 2024 ya Pak ya Insya Allah duduk kembali dan memperjuangkan lagi apa yang menjadi alasannya Bapak duduk sebagai anggota Dewan Insya Allah Amin baik terima kasih untuk Pak Dewan dan sesuatu hari ini terima kasih sudah mau ngobrol bersama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah terima kasih juga untuk sahabat podcast yang sudah menyaksikan acara ini jangan ke lupa untuk tetap terus menyaksikan acara podcast Soso 1 dan juga jangan ke lupa videonya untuk di like di share komen dan juga jangan lupa di subscribe sampai ketemu lagi di podcast Buka Tutup selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati